jadi pak boleh cerita dulu VW kenapa bisa sampe ke Joko udah jelas kartu kuning pertama macam betul kukul bang mana wajah wajah kemarin paku-paku di pekan baru situasi pertandingan antara PSMS Medan lawan Kuwarta udah jelas abang ini pendukung PSMS ya kan? karena dia pake baju PSMS, betul kan bang? gak mungkin PSPS ya kan? abang sampingnya PSDS ya kuning jadi cukup meriah juga banyak juga anak dari teman-teman Kuwarta yang kademinya juga dateng mana makanan gak pak? mana ada makanan minta duit aku maafis gak ada dikasih kok kalau siapis uang masuknya banyak yang merokok lagi megang kamera enggak megang rokok aja kalau kita lihat lawannya kurang sepadan gitu tapi mungkin bisa juga untuk uji coba pemain mungkin bang makanya dipilih kuarta gimana kira-kira umur abang? tapi ya gak apa-apa juga lah ya kan ya mau cuman kan memang untuk melihat kerangka pemain PSMS juga gitu tapi kalau secara selain dari pertandingan ini lah kalau abang sendiri melihat PSMS Medan gimana sih bang? oh ya cuman dari bawah sampai ke tengah atas ya udah bagus lah gitu gitu ya dengan datangnya 5 pemain baru juga kan ada Rizky, Joko kemudian si siapa namanya? si Sabil gimana namanya bang? FIWI tambah lagi Eka Hera gimana bang? tambah membaik juga sih Nanang lagi iya tambah membaik juga sih mungkin memperkuat lah gitu siap 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 jadi kalau bang optimis kah? walaupun kita bermain di Palembang bang? pasti bang pastilah optimis tempat agak mati dikasih satu ada kira-kira masukan-masukan bang kepada para pemain mungkin motivasi yang memberikan mudah-mudahan menonton ini oh cuman itu tadi lah bang kalau dilihat kurang tajamnya lili depan aja tapi dengan datangnya FIWI mungkin jadi pengaruh juga bang ya pengaruh juga lah bang agak menambah power juga itu bang siap siap oke lah bang makasih banyak bang ya oke bang ini orang abang nih Sabtu ceria nih jelas cair ya kan kira pot tasty terus lah apalagi ya kan pertama dilesakkan oleh FIWI di menit ke sekian sekian kerennya kebun bunga ya selalu ada danu disana wey danu sedang ada Alwin ada Pinot bertiga mereka berkolaborasi hijau kali sekali lagi lah sekali lagi bang oke PSMS Medan udah unggul 2-0 gol dari Saipul jadi gol pertama tadi si FIWI walau kedua adalah Saipul sama-sama main Kidal kayaknya Pak gimana Pak Bapak selaku mungkin orang yang mengamati PSMS Medan gimana menurut Bapak sendiri Pak tentang PSMS Medan persiapan untuk berlagak di Liga 2 Pak saya senang dengan PSMS ini kemungkinan karena pemain-pemain banyak dari luar juga mungkin bisa maju lah gitu lah gitu 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 Pak ya jadi mudah-mudahan bisa masuk Liga 1 lah gitu Pak ya ya mudah-mudahan saya doakan mungkin bisa lah kalau Bapak sendiri melihat misalnya permainan pola penyerangan kita gimana kira ada pemain baru juga kan walaupun stok lama VW gimana kira-kira Pak ya mungkin ya lumayan lah daripada yang biasa-biasalah gitu Pak ya jadi kalau Bapak melihat apalagi kira-kira Pak yang harus kita tambah lagi di PSMS Medan untuk Bapak sendiri Pak tinggal siap berlagak siapa dengan Bapak siapa Pak Pak Gimin Pak Gimin bukan Play Gimin juga makanya saya Bapak VW juga waduh jadi nanya keluarga tapi gak sengaja gak sengaja dengan tangannya jadi gimana kira-kira Pak kalau Bapak sendiri tentang VW balik lagi ke PSMS Medan saya senang juga Bibi balik ke Medan karena ya membela daerah itu jadi kalau Bapak kemarin memang mungkin telepon Bapak dulu kira-kira tuh gimana beli Pak Pak aku balik lagi ke Medan gak nih Pak gitu tuh gimana Pak telepon lah sebenarnya dia begitu ada kabarnya telepon langsung jadi harus stempel Bapak dulu baru berani berangkat beli musim lalu kan sempat bergabung tapi mungkin gara-gara ada dinas juga mungkin Pak jadi harus sementara waktu mundur dari PSMS kemarin Pak ya jadi kalau Bapak melihat sendiri anak Bapak bermain gitu apalagi kira-kira yang Bapak sering ngasih masukan apa sih ke VW Pak soalnya VW kau lari jangan kencang-kencang kalau itu ya harus memang skill dia gitu ya gitulah memang harus seperti itu Pak tapi Bapak juga sering ngasih-ngasih masukan untuk nyebut oh sering-sering dari kecil dulu dari kelas 3 SD udah saya didik bola karena saya pun hobi bola dulu oh gitu Pak ya jadi Pak boleh cerita dulu VW kenapa bisa sampai ke Pro Duta gimana jalan cerita mungkin sedikit Pak mungkin ada yang pengen tahu ya dulu begitu keluar dari Ragunan kan kalau yang gak tahu Ragunan diklat ya jangan kali pikir kebun gitu ya terus Pak dia kan dulu waktu itu diserang kalau ada yang mungkin dia karena alim disitu malim disitu dia langsung dia belum malim sama siapa ini apa sewa ini sekarang Wak Wak oh siap siap jadi kalau Bapak melihat Pak yang semenjak beliau di Pro Duta kemarin banyak juga peningkatan-peningkatan atau gimana Pak kira-kira kan awalnya sama Rahmat juga disitu sama Rifki sama Ridayat siapa itu Gojali Rifki juga ya Pak sama Hamjali itu iya 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 masalah Hamjali sekarang Hamjali di PSPS ya iya di PSPS nggak salah PSPS Hamjali semalam masih jumpa lah siapa orang nih kan iya 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 jadi kalau Bapak pribadi intinya untuk PSMS Medan dan kedatangan FIWI mudah-mudahan bisa jadi yang terbaik untuk PSMS Medan Pak ya lah mungkin bisa bawa terbaik lah amin amin makasih banyak Pak ya siapa ingin dengan pergantian pemain di bawah pertama PSMS Medan stopper Sabil digantikan oleh Apipulhuda jadi mungkin ingin mengetes semua refresh ya dan kita harus akui juga Sabil baru hadir juga mungkin supaya chemistry kena aja dulu ya skor sudah 3-0 kembali lagi FIWI mencetak gol jadi sudah jelas FIWI sudah menciptakan 2 gol di pertanyaan kali ini gol pertama dan gol ketiga masih di babak pertama hejo kali jangan di biar kalian tau tegak judih dengan bang siapa bang? bang Rizky bang bang Rizky bang Rizky jelas Rizky yang mau beli PSMS kemarin? hampir hampir Rizky Miller ya jadi gimana bang sama Alistik Gejora? sedap bang gimana nih bang abang satu-satunya yang bergerisi PSMS Medan yang hadir selain pemain PSMS Medan jadi bang ku tengok gak ada pake gerisi PSMS cuman abang gak hobi bang cinta jadi bang ini mana tadi bang PSMS Medan menurut abang pasti abang ngamatin lah dari tahun lalu bahkan mungkin dari abang mungkin datang ke stadion teladan gimana kira-kira SMS kali ini jadi bagus juga pemainnya bang bagus ya bisa VW bisa 2 goal ya kan yang VW ini ngotor emang betul-betul dari dulu kita dari dulu dari PSMS ngotor jadi kalau abang bilang VW juga salah satu faktor pembeda juga ya bang di PSMS ya main it lah ngotor dua keras jadi intinya bisa buat 2 goal bakanya kalau abang sendiri melihat keseluruhan tim PSMS Medan gimana kira-kira bang mantap bang apakah ada yang perlu ditambahin lagi kira-kira bang ada apa semua cukup itu bang cukup ya jadi abang Riksi sendiri kalau pemain dah oke tinggal strategi bermain aja nanti bang ya siap-siap jadi kalau stopper sendiri gimana kira-kira bang stopper kalau tengok Joko sama Apipula cocok bang oh bukan sama Sabil justru ya banyak blunder ya bang 3 kali blunder ya Sabil masih belum kena belum kena belum kena medannya dia belum kena medannya tapi wajar lah kita bilang ya bang ya selamat datang dia pula bang ya tapi kalau melihat pertengahan tadi kayaknya cocok Joko sama Apipul ya iya 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 jadi kalau melihat ini bang lawan-lawan kita nanti di Liga 2 gimana kira-kira bang rata pasir siap-siap semua itu biar semua itu biar semuanya jangan salah jadi bang Ki kira-kira apa yang disampaikan bang kepada pemain PSMS Medan yang jujur kita gak bisa dukung kan bang secara langsung kan walaupun anak-anak Batak mungkin atau anak-anak perantol lah kita bilang di Sriwijaya Paling Bawasan pasti akan ada yang mendukung tapi gak bisa kali ini gimana kira-kira bang semoga pemain lebih konsisten lagi mainnya semangat membuat SMS ini maju lagi amin 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 makasih banyak bang Kiya ya mudah-mudahan tapi memang apa mau beli PSMS jadi nanti kira-kira nih untuk musim depan mungkin musim ini kan gagal nih musim depan jadi insya Allah bang lagi mengumpul modal dulu bang Lesti udah hamil katanya udah gak tau lah kok Lesti Lesti yang gak tau Lesti ya Lesti tau juga ketembung oke bang makasih bang Kiya bercanda-bercanda bang tapi intinya komentar bang mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk seluruh squad SMS Medan thank you bang amin SMS Medan melakukan banyak pergantian selain Rahmat Gozali udah masuk 87 Joko tidak diganti Saipul tidak diganti Apipul yang baru masuk tetap dipertahankan Keeper diganti jadi si Ju saling tos-tosan dia disana skor babak pertama tadi 3-0 dan pergantian juga dilakukan oleh Kuwarta seluruhnya diganti kayaknya tadi jersey putih sekarang yang jersey hitam jadi intinya ini hanya uji coba bukan menang kalah tapi memberikan pelajaran buat kedua tim Nanang juga striker dicoba setelah VW tadi buat 2 gol VW diganti sepertinya kita lihat permainan babak kedua Rahmat tak dipertahankan Amdi Sula tak dipertahankan Horas Medan silahkan dilihat oke dong-dongan skor sudah 4-0 Rahmat mencinta gol jadi babak pertama tadi sudah jelas 3-0 sekarang tambah 1 4-0 udah lah itu aja lah mau main Wiganda masuk Saipulo keluar babak kedua tenaga bebas 4-0 5-0 5-0 6-0 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 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 7-0 wuih wuih kasihan ya dodo ya apa-apalah dok penting masuk kodok adalah kerja kau sikit dok ya kamu kan gaji buta ya keluhan kuartal terlalu lama Joko keluar digantikan sama Rizky sama-sama tentara soldier-soldier skor masih 4-0 ya dan Asripin akhirnya membuat goal ya nanam Asripin nomor lima bukan Asripin tapi dia nggak buka baju ya jadi udah lima goal ya babak kedua tadi yang buat RH sama Asripin ini diskusi para pemain belakang dan tengah kenapa tuh oik sana cece biar kayak apa aja melodrama aja janda tawa setelah menang lima kosong luang kuartal ya setelah mungkin pastinya ya minggu depan akan berjibaku dengan serius kan di Liga 2 tentunya doa harapan kita adalah udah lah 25 kok berangkat kan berangkat lagi ciciknya ciciknya sama lah hahaha hahaha